Assalamualaikum teman-teman, salam jumpa lagi semuanya Di video kali ini saya dapat garapan lagi satu buah televisi polytron 22 in Dengan gejala kerusakannya, televisi ini untuk suaranya ada Tapi untuk layarnya blank, tidak ada tampil Oke lanjut saja untuk membuka televisinya dan menganalisa kerusakannya Oke baut-bautnya sudah saya buka disini dan ini masih segel Berarti saya yang pertama membuka televisi ini Ini untuk menampakan dalamnya Dan ternyata ada telur cicak di dalam televisi ini juga semut-semut banyak Lanjut mengukur tegangan backlit di bagian soket ini Kecurigaan awal adalah lampu backlitnya yang bermasalah Tapi kita buktikan dulu dengan mengukur tegangan Untuk jalur tegangan BL disini terukur 12 pol Ini adalah tegangan standby sebelum televisi di on-kan Coba meng-on-kan dulu untuk televisinya Apakah tegangan backlitnya dapat muncul Pas televisi di on-kan terukur tegangan 15 pol lalu turun Mungkin tegangan yang sebenarnya lebih dari 15 pol Karena saya telat untuk mengukurnya tadi Kecurigaan saya sebenarnya pada rangkaian backlit yang bermasalah Tapi untuk lebih memastikan saya akan membuka lampu backlitnya Dan menghitung berapa biji backlitnya Untuk memastikan tegangan yang dibutuhkan Untuk melihat lampu backlit tentunya panel juga harus dibuka Dan harus hati-hati dalam membuka panel ini Karena serasa lebih tipis daripada panel-panel yang lainnya Untuk membuka list ini ditarik ke pinggir sambil diangkat Karena ini cuma memakai soket Jadi tidak ada baut lagi Setelah terbuka ternyata lednya ada 2 baris Dan 1 barisnya berisi 6 buah led Untuk pemasangan lednya biasanya seri paralel Jadi untuk lampu lednya diseri dulu Lalu diberikan tegangan secara paralel Dan lampu led ini biasanya sekitar 3 pol Satu bijinya jadi 3x6 Berarti untuk tegangannya 18 pol Untuk tegangannya baris pertama dan baris kedua Sama saja mendapatkan tegangan 18 pol Saya akan melakukan pengukuran led ini satu persatu Dan disini sudah disediakan titik-titik yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran Untuk melakukan pengukuran led ini bisa menggunakan baterai litium 3,7 pol seperti ini Untuk positif negatifnya tentukan Dan lakukan pengukuran Jangan dibulak balik karena lampu ini diseri Jadi tinggal pajukan saja untuk melakukan pengukuran Untuk melakukan pengukuran bisa langsung saja menggunakan tegangan yang 18 pol Tapi saya belum membuat alatnya atau tegangannya Jadi melakukannya satu persatu seperti ini Oke setelah pengecekan semua lednya Ternyata masih bagus dan saya akan mengembalikan ke asal akan menutup led ini Seperti dugaan di awal Sekarang saya akan berfokus pengecek di bagian inverter backlitnya Di awal saya sudah mengecek untuk tegangan backlit dan ngedrop Dan sekarang saya akan mengecek di bagian bawahnya Setelah melakukan pengecekan ditemukan IC yang di lingkari ini Yang bermasalah IC driver untuk inverter blacklitnya Dan untuk pad yang ditandai dengan panah masih normal Karena tegangan 12 polnya masih keluar Karena IC ini tidak ada, stoknya lagi kosong Saya akan merubahnya dengan cara modifikasi Tapi tidak akan melepas IC ini Dalam IC ini terdapat pin enable Dan enable itu akan diperlukan nanti buat modifikasi Dan tidak akan saya lepas Kalau saya lepas maka untuk fungsi enable nya tidak akan berfungsi Saya akan menggunakan rangkaian step up untuk tegangan ke lampu lednya Akan saya sodarkan dulu untuk tegangan positifnya Tegangan input ke step up Di sini mengambil tegangan 12 pol Sudah saya sodarkan kabelnya seperti ini Dan untuk kabel yang coklat adalah kabel negatif Akan saya setel dulu tegangan keluar dari step up ini Akan disetel di tegangan 18 pol atau 18,5 pol Sesuai dengan lampu lednya tadi Untuk menyambungkan tegangan out dari step up Sambung saja ke sini Dengan cara mengangkat jempernya Jadi tidak akan merubah soket Cuma mengangkat jempernya saja Yang terhubung dengan soket lampu backlit Saya balik dulu untuk PSU nya Melihat dari bagian atas Saya sudah mengangkat jemperan ini Jadi sudah tidak terhubung lagi dengan inverter bawaan mesinnya Oke step up ini akan saya tempel dulu Saya rapihkan Sudah saya tempel seperti ini Dan ini adalah tegangan outnya Untuk tegangan out dari step up Langsung ditempel saja atau disambung ke jemperan Yang sudah diangkat sebelah tadi Untuk bagian tegangan out negatif dari step up Tidak usah dipasang juga tidak jadi masalah Mengecek tegangan out dari step up Untuk tegangan backlit Terukur 19V Dan nanti akan saya turunkan lagi Di tegangan 18,5V Supaya tidak terlalu kebesaran Untuk lampu BL nya sudah menyala langsung Karena enabalnya belum terpasang Tapi untuk panelnya belum menyala Karena belum di on kan Masih stand by Oke lanjut saja untuk memasang bagian enable Ini adalah untuk enable nya Dan bisa disambung ke enable disini Untuk datanya tidak bingung Karena ini ada tulisan BN Nah bisa disambung ke titik situ dari sini Untuk pemasangan enable nya di titik sini Jangan di tempat lain Supaya fungsinya lebih baik Oke semua sudah terpasang Oke semua sudah terpasang yang dibutuhkan Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat